Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman, dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini, saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Ada aturan baru di semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia bisa bernafas lega. Timnas Indonesia sukses menembus semifinal Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Malaysia di laga terakhir penyisian Grup B Piala AFF. Tapi tahukah bahwa ada aturan baru pada semifinal Piala AFF tahun ini? Kira-kira apa ya aturannya? Aits, tunggu dulu sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami mencapai banyak, terima kasih dan mari kita lanjut. Semifinal Piala AFF 2020 masih menggunakan format dual leg pertandingan, namun aturan gol tandang ditiadakan karena turnamen digelar terpusat di Singapura. Aturan itu disebutkan pada regulasi Piala AFF 2020 di poin 15, 3, 1 tentang meniadakan gol kandang dan tandang. Selain itu, dalam pertandingan nanti juga ditiadakan perpanjangan waktu pada semifinal leg pertama. Bila kedua tim bermain imbang secara agregat pada leg kedua, bapak tambahan baru akan digelar. Bapak perpanjangan waktu berlangsung 2x15 menit. Dan masing-masing tim hanya diperkenankan menambah 1 pergantian pemain, plus 5 pada waktu normal. Terdapat 4 tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2020, yakni Thailand, Singapura, Tim Nars Indonesia, dan Vietnam. Pertandingan digelar pada 22 hingga 26 Desember 2021 dan semuanya berlangsung di National Stadium. Thailand sebagai juara grup A, Piala AFF 2020 akan menghadapi Vietnam pada 23 dan 26 Desember 2021. Adapun tim Nars Indonesia sebagai juara grup B, bakal menantang tim Tuan Rumah Singapura pada 22 dan 25 Desember 2021. Aturan yang sama juga akan diperlakukan pada laga final Piala AFF 2020. Pada edisi kali ini, laga final juga tetap akan berlangsung 2 leg pertandingan. Duel akan berlangsung di National Stadium pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Pertandingan akan ditentukan melalui perpanjangan waktu hingga tendangan penalti bila kedua tim memiliki agregat yang sama. Menarik untuk menyaksikan pertandingan fase gugur Piala AFF 2020. Laga-laga ini diakini akan menghadirkan kejutan. Pertandingan semifinal dan final Piala AFF 2020 tetap boleh dihadiri penonton. Kabarnya akan ada penambahan jumlah kuota penonton pada setiap pertandingannya. Pada babak pengisian grup Piala AFF 2020, panitia pelaksanaan pertandingan menjual 10.000 tiket. Jumlah tersebut dibagi masing-masing 5.000 untuk supporter tim. Babak semifinal Piala AFF 2020 akan digelar dengan sistem dual leg tetapi tidak ada laga home and away. Semua laga semifinal akan dimainkan di Singapura termasuk laga di mana Indonesia menjadi Tuan Rumah. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!